Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadu wa alimuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu mafhumuha hadduha atharuha Bid'ah, konsepnya, batas-batasannya, dan dampaknya Karya Asyaif Jafar As-Subhahani Di video sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca bab pertama dari buku ini tentang bid'ah dalam Al-Kitab dan As-Sunnah Maka pada video kali ini kita akan melanjutkan ke bab kedua Al-Faslut Faniyuh Bab kedua Al-Bid'atu fil-lugati wal-istilah Bid'ah di bahasa Bid'ah dalam bahasa dan dalam istilah Maksudnya ini makna bid'ah dalam bahasa dan dalam istilah Laka demabod musuh sul-kitabi wa sunnati Telah pada sebelumnya telah ada teks-teks pada Al-Kitab dan As-Sunnah Fiyah hurmatil bid'ati wa atharihal haddamati Tentang keharaman bid'ah dan dampak-dampaknya yang buruk Wali ajli tahdi di mafhumihah Dan untuk menetapkan konsepnya Membatasi konsepnya tahdi dan dakli Dengan batasan-batasan yang Dengan definisi atau pemahaman yang spesifik Yang akurat Perlu kita mengutip teks-teks ahli bahasa Si tafsiril bid'ati Tentang tafsir bid'ah Wa kalimatul suqohai Dan kata-kata para ahli fikir Sampai Dan para ahli hadis Kata-kata ahli fikir dan kata-kata ahli hadis Sampai menghasilkan pencerahan Sampai menghasilkan pencerahan Tentang apa-apa yang kita pahami Pemahaman kita Tentang konsep bid'ah Al-Khalil berkata Al-Bid'a'u yadafu syai'in Al-Bid'a'u itu membuat sesuatu yang Lam yakun lahu min qablu khalqun Walal fikrun walama'rifatun Sesuatu yang sebelumnya Belum ada Baik itu makhluk Maupun fikir Penyebutan Maupun juga Pengetahuan Pengenalan Al-Bid'a'u Al-Bid'a'u itu adalah Asyai'ul lazi yakunu awwalan fikul li amrin Sesuatu yang Dia itu jadi yang pertama Dalam setiap perkara Dalam setiap sesuatu Dalam setiap urusan Kamaqalallahu Sebagaimana firman Allah Ini tentang perkataan Tentang perkataan Nabi ya Ma'kuntubida'an minar rusuli Aku bukan Aku bukan Permula Aku bukan yang pertama Di antara para rasul Yaitu Aku bukan orang yang pertama Diutus Wal-Bid'a'u itu adalah Isim atau kata benda Atau nama Apa nama dari Apa-apa yang Dibuat-buat Apa-apa yang diciptakan Apa-apa yang diciptakan Dari agama Dan selainnya Wal-Bid'a'u Mastuh disabada Rasulillahi Minal ahwai wal amali Dan Al-Bid'a'u adalah Apa-apa yang Dibuat-buat Setelah Rasulullah Dari Hawa nafsu Dan juga perbuatan Wala Ibn Faris Ibn Faris berkata Al-Bid'u Lahu aslani Bid'a'u itu Dia punya dua Makna asli Ibtid'a'usya'in Wasan'uhu La'an-mithalin Makna yang pertama Yaitu Memulai sesuatu Dan membuatnya Tidak atas suatu contoh Wal-akhru Dan makna yang kedua Makna yang lain adalah Al-Inkita'u Wal-Kalali Keterputusan dan Kekakuan Atau Ya Keterputusan juga Misalnya Al-Kalali Wal-Maksudu Filmaqami Huwa Al-Makna Al-Awwalu Dan yang dimaksud Dalam tempat ini Adalah Makna yang Pertama Ar-Wahibu Ar-Wahibu berkata Al-Ibeda'u Insya'u Sun'atin Bilah Tidain Walak Tidain Ibeda' Atau Pembuatan Mir'ah Adalah Menciptakan Sesuatu Ciptaan Sesuatu Inovasi Tanpa Ihtidak Itu adalah Tanpa contoh Sebelumnya Apa namanya Tanpa mengambil contoh Dan juga Tanpa mengikuti contoh Wal-Bid'atu Filmaqabi Wal-Bid'atu Filmaqabi Dan Bid'a' Dalam Mazhab Adalah Maksudnya disini Mazhabnya Ar-Wahibu Jadi Ar-Wahibu Sedang membahas Dalam Suatu Mazhab Yang Dia ikuti Mungkin Bid'a' Dalam Mazhab Adalah Iradu Menisbatkan Suatu Menisbatkan Suatu Perkataan Lam Yastan Nuka Iluha Wafa Iluha Bisah Hibis Syariati Perkataan Dan perbuatan Itu Tidak Tidak Disunahkan Oleh Pemilik Syariat Wa Anfal Hal Mutakad Dimati Dan juga Tidak Dengan Contoh Contoh Yang Sebelumnya Contoh Terdahulu Wa Usuluhal Mutaklinati Dan Asal Asalnya Yang Kuat Asal Asalnya Yang Terpercaya Wa Kala Alfiruzabadi Dan Alfiruzabadi Berkata Al Bid'atu Bilkasri Al Bid'ah Dengan Kasrah Maksudnya Kasrah Ini Dibaca Kasrah Al Bid'atu Dengan Kasrah Yaitu Al Hadasu Fiddi Bid'ini Ba'adal Ikmali Penciptaan Yang baru Dalam Hal baru Dalam Agama Setelah Penyempurnaannya Aumastuh Aumastuh Disa Aumastuh Disa Ba'adal Nabiye Atau Apa-apa Yang Dibuat Setelah Nabi Minal Ahwali Wal Amali Dari Hawa Nafsu Ataupun Amal Ataupun Amal Amal Ini Al-Rawakibu Kitabnya Al-Mufradad Al-Firuzabadi Kitabnya Al-Qawmus Dan Kepada Juga Sampai Ada Yang Lain Selain Selain Dari Itu Dari Kata-kata Yang Serupa Oleh Para Ahli Bahasa Dan Kami Tidak Akan Memperpanjang Percakapan Tidak Akan Memperpanjang Pembahasan Dengan Mengutip Apa-apa Yang Sudah Disebutkan Wal-im'anu Fihadihil Kalimati Yusbitu Bi'annal Bid'ata Fil-lughati Wa-ingkanat Syamilatan Likul Lijadidin Lam yakun Lahumum Masilun Lam yakun Lahumum Masilun Sawa Aka Nasid Dini Dan Pendalaman Terhadap Kata-kata Ini Membuktikan Bahwa Bid'ah Dalam Bahasa Meskipun Mencakup Segala Hal Yang Baru Dan Tidak Memiliki Kesamaan Contoh Sebelumnya Baik Dalam Agama Aka Nafid Dini Dalam Agama Amil'adati Atau Kebiasaan Kebiasaan Kal Ata'imati Seperti Makanan-makanan Wal Albisati Dan Pakaian-pakaian Wal Abniyati Dan Bangunan-bangunan Wasona'ati Dan Produk-produk Wamasyakiluha Dan Apa-apa Yang Serupa Dengan Dan Apa-apa Yang Sebentuk-sebentuk Dengan Itu Tetapi Sesungguhnya Bin'ah Ini Yang Disebutkan Oleh Tekst-tekst Itu Tentang Keharamannya Dia Adalah Apa-apa Yang Diciptakan Setelah Rasul Dari Hawa Nasuh Dan Amal-amal Dalam Insan Agama Dan Ar-Ragib Berkata Dalam Perkataannya Al-Bid'ah Dalam Dalam Madhab Adalah Penciptaan Suatu Perbuatan Ataupun Perkataan Ataupun Perbuatan Yang Tidak Disunahkan Tidak Ditentukan Dalamnya Dalam Sahib Sahib Syariah Kali Ini Tidhinya Wa Naghiruhu Qawlul Qamus Dan Yang Serupa Dengan Itu Perkataan Dalam Al-Qamus Dalam Kamus Al-Hadat Fiddi Ini Ba'adal Iqmali Penciptaan Hal Baru Penciptaan Hal Baru Dalam Agama Setelah Disempurnakannya Agama tersebut Kul 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 Dhalika Yoribu An An Naitaril An Naitaril Bid'atil Muharramatun Setiap Dari Itu Menunjukkan Bahwa Kerangka Bid'ah Yang Diharamkan Adalah Hual Yahda Sufid Dini Dia Itu Adalah Pembuat Buatan Hal Baru Dalam Agama Wayu Iduhu Auluhu Subahanahu Dan Menunjukkan Hal Itu Firmannya Mahasuci Iyah Finis Batil Ibtidai Dalam Penisbatan Pembuatan Bid'ah Tersebut Ilan Nasara Kepada Orang-orang Nasrani Bi'ahdafihim Arwah Baniyati Dengan Mereka Itu Membuat Kehidupan Kebiarawanan Kerahiban Wa'idukhalihim Iyaha Dan Memasukkannya Dan Mereka Itu Memasukkan Rahbaniyah Ini Dan Mereka Itu Memasukkan Iyaha Rahbaniyah Tersebut Ke Apa Namanya Kehidupan Kehidupan Kerahiban Kehidupan Biara Tersebut Fi Adiyanatil Masyahi Yati Dalam Urusan Agama Masyahi Dalam Urusan Agama Kristen Allah Subhanahu Ia Maha Suci Ia Berfirman Ini Alhadir Ayat 27 Warah Warahbaniyatan Ibtada'uha A'udzubillahimasyaitanirrojim Warahbaniyatan Ibtada'uha Ma'kata Benaha Alayhim Illa Bidira Aridwan Lahi Famar A'uha Hak Pari Ayatihah Dan mereka Mengadakan Rahbaniyat Padahal kami Tidak mewajibkannya Kepada mereka Tetapi Mereka itu Mengadakannya itu Untuk mencari Keriruan Allah Lalu mereka Tidak memeliharanya Dengan pemeliharaan Yang semestinya Quran Surat Al-Hadir Ayat 27 Faqauluhu Subhanahu Maka Firman Nya Maha Suci Iya Ma'kata Benaha Alayhim Tidak kami Wajibkan Itu Tidak kami Tuliskan Itu Atas Mereka Yani Ma'farun Naha Alayhim Yaitu Artinya Tidak kami Fardukan Tidak kami Wajibkan Rabbaniyat Itu Atas Mereka Tetapi Mereka Itu Menisbatkannya Kepada Kami An Kadibin Secara Dusta Wa'amma Tatwiruh Wa'amma Tatwiruh Fimaya Dinil Hayati Wasyu'uniha Ada pun Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Dan Urusannya Fa'ingka Fa'ingka Nabi Da'atan Lugotan Maka Walaupun Yaitu Secara Bahasa Disebut Sebagai Bida'ah Fala'isha Bida'atan Syaro'an Yaitu Bukan Bida'ah Secara Syara'i Bal Yaitu Bidu'at Tadwiruh Fil Hayati Jawazan Tetapi Mengikuti Perkembangan Dalam Kehidupan Adalah Boleh Waman An Bal Yata Bidu'at Tadwiruh Bal Yata Bidu'at Tadwiruh Fil Hayati Jawazan Waman An Al-Hukmu Syara'i Bion Wan Tetapi Mengikuti Perkembangan Dalam Kehidupan Itu Boleh Atau Tidak Boleh Adalah Hukum Syara'at Dengan Jenis-jenisnya Fain Haramah Syara'u Maka Jika Syara'at Mengharamkannya Walau Tahta'un Wa Min Amin Fahu Amu Haramun Walaupun Dalam Jenis Yang Umum Walaupun Dalam Ya Walaupun Dengan Jenis Yang Umum Maka Dia Itu Diharamkan Wa Illa Dan Jika Tidak Fahuwa Halalun Maka Dia Halal Lihakini Aslil Baru'ati Dengan Penerapan Hukum Aslil Baru'ah Hukum Aslil Baru'ah Ini Dalam Usul Fikih Fil'adati Dalam Kebiasaan Kebiasaan Malam Yarud Malam Nyerud Dalilun Alal Hormati Apa Yang Tidak Ditunjukkan Dalil Apa Yang Tidak Kembali Kepada Dalil Tentang Keharaman Wasayu Wafika Tafsiliha Fil Mustaqbali Dan Akan Kami Dan Akan Kami Berikan Kepada Kepada Anda Rinciannya Dalam Yang Dalam Masa Mendatang Al-Bida'atu Fi Istilah Il-Ulamai Bida'ah Dalam Istilah Para Ulama Laroyba Annal Bida'ata Haramun Tidak Tidak Ada Keraguan Bahwa Bida'ah Itu Haram Walah Walah Yushakku Dan Tidak Meraukan Fiyahur Matiha Dalam Keharamannya Walah Yashukku Fiyahur Matiha Muslimun Wa'un Dan Tidak Meraukan Tentang Keharamannya Soal Para Para Muslim Dalam Hal Tersebut Tetapi Yang penting Dalam Topik Ini Adalah Penetapan Pembatasannya Dan Penjelasan Pendefinisian Konsepnya Dengan Bentuk Yang Akurat Dengan Bentuk Yang Detil Presisi Hatta Takuna Ka'idatun Kulliyyatun Sampai Ada Sebuah Ka'idah Yang Menyeluruh Yerji'u Ilayha Yerji'u Ilayha Yang dapat Dirujuk Kepadanya Inda Syaki Ketika Ada Keraguan Filma Sadiki Dalam Kasus Kasus Maka Sesungguhnya Kewajiban Seorang Fatih Adalah Menggambarkan Ka'idah Wawajibu Kairuhu Wawajibu Kairihi Tatbih Puha Dan Kewajiban Selain Al-Fatih Itu Kewajiban Selain Ahli Fitih Adalah Mengikutinya Menerapkannya Alam Mawaridi Alam Mawaridi Menerapkannya Dalam Atas Sumber Sumbernya Wahazal Mawdu'u Min Aham Mil Mawaridi Fihah Dan Topik Ini Adalah Diantara Topik Topik Yang Paling Penting Tentang Al-Bid'ah Tersebut Waqad Waqad Araf Talbid Atta Bita'arifin Mukhtalifatin Dan Anda Telah Mengetahui Bid'ah Dengan Definisi Definisi Yang Bermacam Macam Baina Daki'itin Yuhad Jiduha Bid Dikati Wala Yatasamah Fihah Bainun Daki'itin Yuhad Diduha Bid Dikati Wala Yatasamah Fihah Penjelasan Yang Penjelasan Yang Presisi Yang Spesifik Penjelasan Yang Spesifik Batas-batasnya Dengan 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 Sangat Spesifik Dan Tidak Ada Kelonggaran Dalamnya Wabainun 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 Yatasamah Fihah Dan Penjelasan Dari Orang Yang Melonggarkan Dalam Definisi Tersebut Wa Ilaikah Bauduha Dan Ini Untuk Anda Sebagian Diantaranya Al-Bida'atu Bida'ah Itu Adalah Ma Ahda Ma Uhditha Mimma La Aslalabu Fih Shari'ati Yadullu Alayhi Apa-apa Yang Dibuat-buat Dari Apa-apa Yang Tidak Ada Asalnya Dalam Syari'at Yang Mendalirkan Atau Menunjukkan Kepadanya Amma Makanalahu Aslun Minasyara'i Yadullu Alayhi Ataupun Apa-apa Yang Ada Asalnya Dari Syari'at Yang Menunjukkan Kepadanya Maka Dia itu Bukan Bida'ah Secara Syari'i Walaupun Secara Bahasa Dia bisa Dibilang Bida'ah Yang Kedua Ini Yang Pertama Dari Ibnu Rajab Al-Hanbali Yang Kedua Al-Bida'atu Asluha Ma Ahdafa Asluha Ma Uhditha Ala Gairi Mithalin Sabitin Asalnya Maknasinya Adalah Apa Yang Dibuat Tanpa Ada Contoh Yang Lampau Tanpa Ada Contoh Sebelumnya Watutla'ku Fishara'i Fimaqabili Sunnati Fatakuna Mazmumatun Fatakuna Mazmumatan Dan mutlak Dalam syariat Ketika Berhadapan Dan dalam Kalau itu Berhadapan Atau Berlawanan Berseberangan Dengan As-Sunnah Maka Dia itu Menjadi Tercelak Dianggap Tercelak Ini Ibn Hajar Al-Asfalani Faful Bari Wa Yaqulu Ibn Hajar Fi Maudi'in Akhar Dan Ibn Hajar Berkata Dalam Kesempatan Lain Al-Muhdasatu Jam'u Muhdasatun Al-Muhdasatun Jam'u Muhdasatin Al-Muhdasat Itu adalah Bentuk Jama'at Dari Muhdasatun Muhdasah Ini artinya Sesuatu yang Inovasi baru Wal-Muradu Biha Aifiyah Hadifin Dan yang dimaksud Dengan itu Yaitu dalam hadir Siapa yang membuat Dalam Urusan kami Ini Apa yang Bukan darinya Maka dia Tertolak Apa yang Dia buat Dan tidak ada Asal baginya Dalam Dalam syari'at Dan dinamakan Dalam Dan dinamakan Dalam Apa ini Apa yang Apa yang Dibuat Dan tidak Asal Syari'at Dan Jika tidak Dinamakan Dalam Uruf Syari'at Maka Itu adalah Bid'ah Dan Apa-apa Yang Ada Asalnya Yang Mendalilkan Atasnya Syari'at Maka Dia bukan Bid'ah Al-Bid'atulogatan Bid'ah Secara Bahasa Makan Makan Mukhtari'an Bid'ah Secara Bahasa Adalah Sesuatu Yang Di Inovasikan Dan Secara Syari'at Adalah Apa yang Dibuat-buat Yang Berbeda Dengan Urusan Syari'at Dan Daliluhul Khosu Awil'an Dan Yang Apa-apa Bertertangan Dengan Urusan Syari'at Dan Dalilnya Yang Khusus Maupun Yang Umum Ini Ibn Hajar Al-Haytami Yang Tadi Dua Dan Tiga Ini Dua Dan Tiga Ibn Hajar As-Qolani Yang Empat Ini Tadi Yang Ini Itu Ibn Hajar Al-Haytami Kemudian Yang Terakhir Yang Paling Bawah Ini Dari Az-Zarkashi Tentang Dalam Bukunya Al-Bid'a Al-Bid'a Fisya'i Maudu'uhul Hadithu Al-Mazmumu Bid'a Secara Syari'at Adalah Sesuatu Yang Baru Yang Tercelat Kemudian Sesungguhnya Dari 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 As-Syatidi Dalam Bukunya Al-Iqtisam Al-Bid'atu Tarikatun Fiddi Ini Mukhtari'atun Tudahi As-Syar'iyyata Tudahi Tudahi As-Syar'iyyata Bid'a Adalah Sebuah Jalan Dalam Agama Buhtar Yang Atun Yang Dibuat-buat Yang Menyerupai Syari'at Yaksudu Bisulu Ki'alayha Yang Dimaksud Adalah Yang Dimaksud Dengan Cara Ini Dengan Yaksudu Bisulu Ki'alayha Mayaksudu Bid'ari Katisya'iyyata Bid'ari Katisya'iyyata Yang Dimaksud Adalah Dengan Cara Yang Seperti Yang Dimaksudkan Bahwa Itu Adalah Jalan Syari'i Jadi Bid'ah Adalah Sebuah Jalan Dalam Agama Yang Dibuat-buat Tapi Dia Menyerupai Syari'at Maksudnya Menyerupai Syari'at Bid'ari Dengan Dengan Definisi Tersebut Dan Menambahkan Diakhirnya Berlebihan Atau Iya Berlebihan Dalam Penyembahan Kepada Allah Ta'ala Dan Apa Yang Ditambahkannya Itu Bukan Suatu Perkara Secara Keseluruhan Kama Sayuwa Fika Indal Bahfi Amran Ini Bisa Maksudnya Perintah Dan Apa Yang Ditambahkannya Itu Bisa Jadi Bukan Perintah Secara Keseluruhan Atau Bisa Jadi Bukan Sebuah Perkara Secara Yang Menyeluruh Kama Sayuwa Fika Indal Bahfi Asba Bin Ushu Il Bid'ati Wada Wa Iha Sebagaimana Yang Akan Diberikan Kepada Anda Pada Pembahasan Tentang Sebab Sebab Dibuatnya Bid'ah Dan Pendakwahan Kepadanya Wahadihit Ta'arifu Dan Definisi Definisi Tuhad Didul Bid'ata Wahadihit Ta'arifu Definisi Definisi Tuhad Didul Bid'ata Tahdi Dan Membatasi Bid'ah Secara Spesifik Secara Secara Spesifik Watusawwirulaha Qisman Wahidhan Dan Menggambarkannya Dalam Suatu Pembagian Yang Satu Dan Yang Dibatasi Dalam Definisi Ini Adalah Bid'atul 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 Fisya'i Waddini Islami Yang Dibatasi Dalam Definisi Definisi Ini Adalah Bid'ah Dalam Syariah Dan Agama Islam Wahidhan Waddadakhulu Fisya'i Amrit Taqamini Waddashri'i Dan Campur Tangan Dalam Urusan Pengambilan Hukum Dan Syariah Wahunaka Man Haddadaha Thumma Passamaha Ilah Dan Disana Juga Ada Yang Mendefinisikannya Kemudian Membaginya Kepada Mahmudatun Mahmudatin Kepada Yang Terpuji Dan Yang Tercelah Minhum Man Yaliyah Diantaranya Yang Berikut Ini Yang Pertama An Harmalah Ibni Yahya Qala Sami'at As-Syafi'i Rahimahullahu Yakulu Dari Harmalah Bin Yahya Ia Berkata Aku Mendengar As-Syafi'i Semoga Allah Merahmatinya Berkata Al-Bida'atu Bida'a Itu Bida'at Ada dua Bida'atun Mahmudatun Wabida'atun Mazmumatun Bida'atun Terpuji Dan Bida'atun Tercelah Fama Wafakas Sunnata Fahuwa Mahmudun Maka Apa-apa Yang Menyetujui Atau Sejalan Dengan As-Sunnah Maka Dia Terpuji Wama Khalafas Sunnata Fahuwa Mazmumun Dan Apa-apa Yang Menyelisihi As-Sunnah Maka Dia Tercelah Waqala Ar-Rabi'a Dan Ar-Rabi'a Berkata Kala As-Syafi'i As-Syafi'i Berkata Rahimahullah Semoga Allah Merahmati beliau Al-Muhdafatu Minal Umuri Borbani Yang Baru-baru Yang dibuat-buat Dalam perkara-perkara Agama Itu Ada Dua Jenis Terbagi Menjadi Dua Salah Ahaduhuma Yukhalifu Kitaban Awis Sunnata Ahaduhuma Yukhalifu Kitaban Awis Sunnatan Awijma'an Awasaran Salah satu Di antara Kedua itu Menyelisihi Mengeri Kitab Atau Sunnah Atau Ijma' Atau Ashar Fahazihi Al-Bid'atud Bola'latu Maka ini adalah Bid'ah yang Sesat Wassani'u Dan yang kedua Ma'ah Ma'uhditha Minal Khabari Ma'ah Dasar Ma'uhditha Minal Khabari La'khilafafihi Liwahidin Minhada Apa-apa Yang dibuat Apa-apa Yang dibuat Dari Suatu Berita Yang tidak Menyelisihi Di dalamnya Sesuatu Apapun Dari ini Dari ini Maksudnya Dari Kitab Sunnah Ijma' Ashar Fahiyah Fahiyah Muqda Satun Khairu Mazmumatin Maka ini adalah Inovasi Yang tidak Tercelak Ini dari Dari Ini dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani Nah Kemudian Ini Ibnu Hazm Al-Faslu Nama Bida'ah Dalam agama Bida'ah Dalam agama Adalah Semua Yang Tidak Yang Belum Ada Belum Datang Dalam Al-Faslu Al-Faslu Kecuali Bahwa Di antara Bida'ah Itu Di antara Apa yang Datang Yang Belum Di antara Apa yang Tidak ada Dalam Al-Quran Dan Al-Quran Dan Tidak ada Al-Quran Itu Ada Yang Diberi Pahala Atasnya Siapa Yang Melakukannya Pemiliknya Dan Juga Dan Juga Dan Dia Di Menanggih Yuzaru Tadi Wai Yuzaru Bima Wai Yuziru Dan Dia Beruzur Jadi Beruzur Atau Memiliki Alasan Karena Dia Itu Memaksudkan Dengannya Meningatkan Dengannya Suatu Kebaikan Wa Minha Mayu Jarum Alayhi Sahibuhu Wayakun Wayakunuh 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 Hasanan dan diantaranya juga ada yang diberi pahala atasnya pembuatnya atau pemiliknya dan dia itu sesuatu yang baik dan dia adalah dan dia adalah dan dia karena dan dia adalah apa-apa yang aslinya adalah boleh sebagaimana direwatkan oleh Umar semoga Allah meriduhinya sebaik-baik bid'ah adalah ini sampai ia berkata dan diantaranya apa yang tercelah dan tidak ada alasan bagi pemiliknya bagi pembuatnya dan dia adalah apa-apa yang dan inilah yang ada bukti tentang kerusakannya dan orang yang mengatakan itu terus-terusan ada padanya dan apa yang dikatakannya adalah dan apa yang dikatakannya adalah dan apa yang dikatakan sesungguhnya dia mengenalakan bid'ah setelah Rasulullah Maka tidaklah semua yang diperbuat bid'ah tersebut adalah terlarang tetapi ya apa-apa yang dilarang adalah bid'ah yang bertentangan atau berlawanan berantamin berlawanan dengan sunnah yang telah ditetapkan dia menghapuskan ketentuan syariat sambil mempertahankan alasan dibaliknya balil ibad'u kada yajibu fi ba'udil ahwali bida taghayyaratil asbabu tetapi inovasi atau bid'ah kadang-kadang juga wajib dalam sebagian hal-hal ketika sebab-sebab maksudnya ini sebab-sebab syariat itu taghayyarat berubah ini dalam Al-Ihyya kitab Al-Ihyya nah kemudian ini waqala as-shaykh Abdul Haq Ad-Dahlawi fi syarhil musyakati dan syaykh Abdul Haq Ad-Dahlawi mengatakan dalam syarah al-musyakkat penjelasan tentang syak-syak tentang yang teranggu-ranguan i'lam anna kulla i'lam anna kulla ma'udhu harba'ada rasulillahi bid'atun ketahui lah bahwa semua yang muncul setelah rasulullah adalah bid'at waqulluma wa'afaqa usuli waqulluma wa'afaqa waqulluma wa'afaqa usula sunnatihi waqawa'idaha dan setiap apa-apa yang sepakat atau sejalan dengan usul asal-asal sunnahnya dan kaidah-kaidahnya al-qiyasin atau piyas ini pembahasan fikir ada usul kaidah kaidah dan piyas dan apa-apa yang sejalan dengan usul sunnahnya dan kaidah-kaidahnya atau piyas atasnya fa'huwa bid'atun hasanatun maka dia adalah bid'ah yang baik waqulluma wa'afaqa fa'huwa bid'atun sayyiatun wa'dolalatun dan apa-apa yang menyelesihinnya maka dia adalah bid'ah yang buruk dan sesat ini ad-dahlawi ini disini al-qasyah bukunya ini dari dia mengutip dari bukunya dokter isat waqalla ibn al-asir dan ibn al-asir berkata al-bida'atun bida'atani bida'ah ada dua bida'ah bida'atun hadiyun bida'ah yang merupakan petunjuk wa bida'atun balalun wa bida'atun balalun dan bida'ah yang menyesatkan bida'atuhadiyun wa bida'atun balalun bida'ah petunjuk dan bida'ah penyesat fa'ma kana fi khilafi ma'amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maka apa-apa yang dalam pertentangan dalam perbedaan dengan apa-apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa huwa fi haizid fa huwa fi haizid zimmi wal inkari maka dia ini ada dalam maka dia ada dalam ruang celak dan inkar penghinaan dan inkar wa maka na waqihan tahta umumi ma nadaballahu ilaihi dan apa-apa yang jatuh ke dalam keumuman apa-apa yang disunahkan Allah atasnya wa hasha alayhi allahu wa rasuluhu fa huwa fi haizid madahi dan dianjurkan oleh Allah dan rasulnya maka dia ada ruang pujian wa ma lam yakun lahu mifalun mawujudun dan apa yang tidak ada baginya contohnya yang telah ada dan apa-apa yang belum ada contoh yang spesifik mungkin ya contoh yang jelas yang ada seperti jenis-jenis dan apa-apa yang belum ada contohnya yang seperti jenis-jenis seperti jenis-jenis atau macam-macam dari kedermawanan aljudi wassakhai kemurahan hati dan perbuatan ma'ruh perbuatan baik fa huwa minat af'anil mahmudati maka dia termasuk dalam perbuatan terpuji dan tidak boleh itu-itu diperjadi atau dilakukan dalam penentangan atau dengan cara yang berbeda dengan apa yang dengan cara yang menilisihi dengan apa-apa yang datang asyariat dengannya datang syariat dengannya li'annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam karena nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam adja'alalahu fi thalika sawaban karena telah menetapkan telah memberikan dalam hal tersebut itu pahala faqala beliau bersabda mansanna sunnatan hassanatan kanalahu ajruha wa ajruman amilabi barang siapa yang membuat sunnah yang baik membuat kebiasaan yang baik maka baginya ada pahalanya dan pahala orang yang melakukannya dan mengatakan pada sebaliknya wa mansanna sunnatan sayiatan kana alaihi wajruha wa wajru man'ani labihi barang siapa yang mensunahkan sunnah yang buruk kebiasaan yang buruk maka baginya bebannya dan juga beban orang yang melakukan hal tersebut dan dari jenis ini Umar berkata ni'mat ni'matul bid'a ni'matul bid'a atihadi seni'mat ni'matah sebaik-baiknya bid'a itu ini ini cerita tentang at-tawariyah tentang tarawih limakanat min af'alil khairi wadakhilatun fi hayzil madahi karena dia termasuk dalam perbuatan baik dan masuk dalam ruang pujian sammaha bid'a atun wam wamadahiha wamadahaha iya menamainya bid'a dan kemudian iya memujinya ila anna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali bahwa nabi sallallahu alaihi wa alihi nabi sallallahu alaihi wa wasallam lam yasunwha lam yasunhah lan yasunhalah lahum nabi sallallahu alaihi wa sallam belum pernah mensunahkannya untuk mereka wa innama shalaha layali fumma tarwkaha walam yuhafir alaihi wa dan sesungguhnya beliau hanya sholat pada beberapa malam kemudian meninggalkannya dan tidak menjaganya tidak menjaga atasnya maksudnya tidak menjaga keseluruhan Terus-terusan gitu Wala jama'annas Wala jama'annas alaha dan tidak mengumpulkan Orang-orang untuk salat itu Wala kanat Fi zamannya Abi Bakrin Dan tidak pula ada pada zaman Abu Bakar Wa innama Umar Wa innama Umar Dan sesungguhnya hanya Umar Yang jama'annas Wa nadabahum ilaiha Yang mengumpulkan manusia Atas itu Dan mensunahkan mereka Untuk itu Maka dengan ini Umar menamainya Dan dia sebenarnya Pada hakikatnya adalah sunnah Karena Karena perkataan Rasulullah Alaikum bisunnati Peganglah sunnahku Dan sunnah khulafat Rasidin setelahku Wa qawluhu Dan Sabda beliau Contohlah orang-orang yang selahku Abu Bakrin Wa Umarin Abu Bakar dan Umar Wa alaha datta'wili Yahmilul hadith Yahmilul hadithul akhar Dan dengan ta'wil ini Maka Hadis yang Satu lagi Membawa makna Hadis yang satu lagi Yaitu Setiap Perbutuhan baru Adalah bid'ah Ini membawa makna Sehunya itu hanya Dimaksudkan Atau Memaksudkan Kepada apa yang Menyelisih usul-usul Syariah Walam yuafiq As-sunnah Dan tidak Sejalan dengan As-sunnah Wa aqsa rumayasta Amilul Mubetad Yahuh Urfan Fidimni Dan Sebagian besar Sebagian besar Apa yang dilakukan Oleh Pembuat bid'ah Itu Urfan Fidimni Secara uruf Dia termasuk Perbuatan tercelat Hadihi kalimatu A'lami Sunnah Ini adalah Kata-kata Dari para ulama Ahli sunnah Wa ilaika Ini adalah Kata-kata Dari para Ulama As-sunnah Ulama sunnah Para ulama-ulama Yang ahli Tentang as-sunnah Ahli sunnah Wa ilaika Ma dhaqarahu Ashabuna Dan Kepada anda Juga kami Kepada anda Juga Kami berikan Apa yang Disebutkan Oleh para Sahabat-sahabat Kita Film Maudu'ai Dalam topik Ini Bukan dalam Topik Ini Dalam topik Yang Muktasiran Yang ringkas Bil Akal Limindaha Dengan Cara Dengan Paling Paling Ringkasnya Paling sedikitnya Darinya Sedikit Yang secara Ringkas Dengan Cara Yang sedikit Saja Darinya Kala As-Sayyid Al-Murtadda As-Sayyid Al-Murtadda Berkata Al-Bid'ah 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 Adalah Atau dikatakan Berarti Dihubungkan Dengan Agama Kala Al-Alamatu Ini Tadi yang dua Ini Al-Sayyid Al-Murtadda Dalam Kitab As-Syariq Al-Murtadda Kemudian Ini Al-Alamah Dalam Kitab Al-Mukhtalif Al-Alamah Nah ini Kala Al-Alamu Fil-Mukhtalif Al-Alamah Dalam Kitab Al-Mukhtalif Mengatakan Setiap yang ditambah Setiap Yang ditaruh Dalam Adhan Setiap yang ditaruh Mau Du' Mau Bi' Kullu Mau Bi' In Lam Yusharru' Fihil Adhanu Fa'innahu Yakunu Bid'ah Setiap tempat Yang Tidak Disyariatkan Di Dalamnya Untuk Adhan Itu Bahas Tentang Bid'ah Dalam Adhan Setiap Tempat Yang Tidak Disyariatkan Dalamnya Adhan Maka Dia Adalah Bid'ah Kala As-Syahid As-Syahid Muhammad Ibn Maki Al-Amili Syahid Sa'id Muhammad Ibn Maki Al-Amili Berkata Ini sumbernya Di Ini buku Ini Al-Qawa'id Karya As-Syahid Al-Awal Dan Selesnya Al-Bid'ah Tua Indanah Muhdathatul Umuri Ba'ada Ahd Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alhi Wasallama Tanqasimu Akasaman Layut Laku Ismul Bid'ati Indana Ilam Ala Mahuwa Muharramun Minha Perbuatan Perbuatan Perkara-perkara Yang baru Setelah Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alih Wasallama Terbagi Menjadi Bagi-bagi Yang Tidak Mutlak Dinamai Sebagai Bid'ah Pada Menurut Kami Kecuali Apa-apa Yang Dia itu Sebenarnya Diharamkan Womazalika Qala Dan dengan itu Juga Sebenarnya Syahid Syahid Tersebut Menyelesini Perkataannya Sendiri Dalam Kitab Ad-Dikra Dan Dan dia Berkata Sesungguhnya Lafaz Bid'ah Sesungguhnya Lafaz Bid'ah Itu Tidak Tegas Dalam Pelarangan Tidak Tegas Maksudnya Sesungguhnya Lafaz Bid'ah Itu Tidak Secara Tegas Hanya Dalam Pelarangan Saja Fa'innal Muradu Bil Bid'ati Malam Yakun Fiyah Din Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Karena Sesungguhnya Yang dimaksud Dengan Bid'ah Adalah Apa-apa Yang Belum ada Pada zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Summa Tujad Dadu Ba'adahu Wahua Yang Kasimu Ila Muharramun Wa Makruhun Kemudian Diperbaharui Dibuat-buat Yang Baru Setelah Beliau Dan Dia Terbagi Menjadi Yang Muharram Yang Haram Dan Yang Makruh Kemudian Ini Qala At-Tariyahi Beliau Wafat Tahun 186 Hijriyah Al-Bida'atu Bida'a Adalah Al-Hadatuh Fit-Dini Yang Baru-Baru Dalam Agama Al-Hadatuh Fit-Dini Al-Hadatuh Al-Hadatuh Fit-Dini Nama Summiyat Bida'atan Li'an Naka Iluha Ibtada'a Hua Nafsuhu Bida'a Adalah Apa-apa Yang Baru Dalam Agama Dan Tidak Ada Aslinya Dalam Kitab Dan Tidak Pada Sunnah Dan Sesungguhnya Dia Hanya Dinamai Bida'ah Karena Orang yang Mengatakan Itu Menciptakan Itu Dengan Oleh Dini Sendiri Wal-Bida'u Dan Al-Bida'u Itu Bilkasri Wal-Fatahi Wal-Bida'u Bilkasri Wal-Fatahi Dan Bida'ah Bida'ah Itu Dengan Kasrah Dan Fatah Jam'u Bida'atin Wa Minhul Hadis Dia Adalah Jama'at Dari Bida'ah Dan Di Antaranya Ada Hadis Mantawab Bu'a Salafan Fakada Abda'ah Barang Siapa Yang Berwudu Tiga Kali Maka Dia Telah Berbuat Bida'ah Al-Fatahi Fisunati Li'anna Malam Yakun Fi Zaman Falallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Fahwa Bida'atun Yaitu Dia Orang Yang Berwudu Tiga Kali Ini Telah Melakukan Yang Menyelesihi Sunnah Karena Dia Sesuatu Yang Tidak Ada Pada Zamannya Pada Zaman Beliau Dan Dia Adalah Bida'ah Ini Dalam Kitab Al-Tarihi An-Najafi Majma'ul Bahrain Waqala Al-Majlisi Dan Al-Majlisi Berkata Al-Majlisi Walal Al-Fususi Walayakun Dakhilan Fiba'ud Umumati Apa Yang Dibuat Setelah Rasul Dan Tidak Ada Tekst Yang Menjelaskan Tentangnya Secara Khusus Dan Dia Juga Tidak Masuk Kedalam Sebagian Dari Yang Keumuman Keumuman Atau Melarangnya Jadi Bida'ah Itu Adalah Apa Yang Ada Setelah Rasul Apa Yang Dibuat Setelah Rasulullah Dan Tidak Ada Tidak Ada Tekst Tekst Yang Menjelaskannya Maksudnya Ini Tekst Teks Dalil Tidak Ada Nas Yang Menjelaskannya Secara Khusus Dan Juga Dia Tidak Masuk Kedalam Sebagian Yang Keumuman Atau Juga Tidak Ada Yang Melarangnya Secara Khusus Atau Secara Umum Maka Bid'ah Itu Tidak Tidak Mencakup Apa Apa Yang Masuk Kedalam Keumuman Seperti Pembangunan Sekolah Atau Sejenisnya Ada Akhilati Fi Umum Mati Iwa Ilmu Miminina Wa Iskanihim Wa Ya'anatihim Yang Mana Pembangunan Sekolah Itu Masuk Kedalam Keumuman Yang Berkaitan Dengan Menyediakan Tempat Tinggal Bagi Orang Mumin Dan Ya'iwa Dia akan Memberikan Tempat Tinggal Dan Membantu Mereka Waka Insya Iba Ubil Kitab Bilu Ulama Dan Juga Seperti Pembuatan Atau Mengarang Buku 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 Para Waka Insya Iba Ubil Kutub Bilu Ilmi Dan Juga Seperti Mengarang Sebagian Buku Buku Ilmi Walas Sani Fillati Laha Madhalun Fil Ulumi Syar'iyyati Dan Juga Tasnif Tasnif Ini Penulisan Penulisan Tulisan-tulisan Yang Ada Tempat Masuk Di Ilmu Ilmu Syariah Ilmu Syariah Dan Juga Seperti Pakaian-pakaian Yang Belum Pernah Ada Dalam Zaman Rasul Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Wal At'aimatil Muh'da Sati Fa'in Dan Makanan-makanan Yang Baru Fa'in Naha Dahilatun Fi Umum Matil Hiliyyati Maka Sesungguhnya Dia itu Masuk Kedalam Keumuman Kehalalan Walam Yarud Fi Hanah Yun Dan Tidak Datang Untuknya Larangan Wama Yuf'alu Minha Ala Wajih Umumi Ila Qasada Kownuha Matlubat Ila Qasada Kownuha Matlubat Tanah Al Khususi Karena Bida Atani Dan Apa-apa Yang Dan Apa-apa Yang Dilakukan Atas Sisi Keumumannya Karena Keumumannya Jika dimaksudkan Dia itu Diminta Atau Diwajibkan Secara khusus Diminta Secara khusus Maka Dia termasuk Dida'ah Kama Anas Solat Kama Anas Solat Akhirun Maudu'un Yustahabbu Fi'alihah Fikuli Waktin Sebagaimana Seperti Solat Itu Sesuatu Yang Baik Solat Adalah Sesuatu Yang Baik Maudu'un Disini Maksudnya Salat Adalah Sesuatu Perbuatan Yang Baik Dan Istahab Dan Mustahab Sunnah Melakukan Itu Sunnah Fikuli Waktin Pada Setiap Waktu Walau'ayyana Walau'ayyana Raka'atin Mahsus Sotan Alawajihin Mahsus Fi'wakatin Mu'ayyanin Suarat Bid'atan Tapi Kalau Menetapkan Raka'at Secara khusus Pada Pada Kesempatan Pada Sisi Secara Khusus Dalam Waktu Yang Ditentukan Maka Dia Menjadi Bid'ah Wakama Iza Aiyyana Ahadun Sab'ina Tahlilatan Fi'wakatin Mahsusin Ala Annaha Matlubatun Lishyari'i Fi'hususin Fi'husus Sihadal Wakti Bila Nassin Begitu Pula Seperti Juga Jika Seseorang Itu Jika Seseorang Menetapkan Jika Seseorang Menetapkan 70 Tahlil Tahlil Itulah Ilaha Ilallah Jika Seseorang Menetapkan 70 Tahlil Pada Waktu Yang Khusus Bahwa Dia Itu Diminta Oleh Syariat Kata Orang Ini Diminta Oleh Syariat Fi'hususin Secara Khusus Pada Waktu Ini Pada Suatu Waktu Ini Tanpa Adanya Nass Tanpa Adanya Teks Teks Ini Maksudnya Teks Dalil Kur'an Sunnah Dan Nass Dalil Kur'an Sunnah Waradha Fihah Yang Tanpa Ada Teks Teks Yang Menunjukkan Itu Kanat Bid'atan Ia Bid'ah Bid'ah Sebagaimana Jika Seseorang Menetapkan 70 Tahlil Di Waktu Yang Khusus Dan Bahwa Dia Diminta Oleh Syarai Secara Khusus Pada Waktu Tersebut Tanpa Adanya Teks Yang Menunjukkan Hal Tersebut Tanpa Adanya Teks Nass Syarai Yang Menunjukkan Hal Tersebut Maka Dia Termasuk Bid'ah Wabil Jumlat Ihda Amrin Fishari'ati Lam Yarud Fihah Nasun Bid'atun Sawa Al-Kanat Asluha Mubet Adi'atan Al-Khusus Si Yatuhah Mubet Adi'atan Mubet Adi'atan Suma 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 Dulu Dan Keseluruhan Yang Mubil Jumlat Dalam Kesimpulannya Membuat Suatu Perkara Dalam Syariat Yang Tidak Adan Teks Yang Menunjukkan Hal Tersebut Itu Adalah Bid'ah Baik Itu Aslinya Dibuat Buat Atau Kekhususannya Yang Dibuat Buat Suma Zakar Kala Musyayid A'an Mekawa Ibi Kemudian Kata-kata As-Syahid Menyebutkan Dalam Kaedah-kaedahnya Kemudian Dia menyebutkan As-Syahid Dalam Kaedah-kaedahnya Dia ini Siapa tadi Al-Majlisi Menyebutkan As-Syahid Dalam Kaedah-kaedah Tersebut Rinsip-Rinsipnya Waqala Al-Muhaddith Al-Bahrani Al-Muhaddith Al-Bahrani Berkata Beliau Inilah Wafat 1186 Hijriah Ini Bukunya Al-Hadda Ya Perkataan Beliau Ini Yang tampak Dari Bid'ah Terutama Dalam Selama itu Dalam hal Ibadah Maka Dia Adalah Haram Dilarang Sebagaimana Yang diriwayatkan Oleh As-Syahid Dari Zurarah Dan Muhammad Bin Muslim Dan Al-Fadhil Dari Kedua Imam Sadiq Semoga Salam Atas Mereka Berdua Sesungguhnya Semua Bid'ah Setiap Bid'ah Adalah Kesesatan Dan Setiap Kesesatan Jalannya Adalah Neraka Bid'ah Waqa'la Al-Muhakqq Al- Ashtayani Waqa'la Al-Muhakqq Al-Ashtayani Beliau Wafat 13 22 Hijriah Al-Bid'ah Adalah Masuknya Apa yang Dia tahu Bukan Memasukkan Apa yang Diketahui Bahwa Apa yang Dia tahu Bahwa Itu bukan Termasuk Agama Tapi Dia Melakukannya Seolah-olah Syariat Itu Memerintahkannya Kemudian Waqa'la Aizan Dan Dia Al-Muhakq Ini Juga Berkata Al-Bid'ah Adalah 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 Memasukkan Apa yang Belum Diketahui Apakah Dia Termasuk Dalam Agama Nah Itu Dimasukkan Kedalam Agama Waqa'la As-sayid Waqa'la As-sayid Muhsin Al-Amin Dan Sayid Muhsin Al-Amin Mengatakan Al-Bid'ah Adalah 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 Memasukkan Apa yang Bukan dari Agama Kedalam Agama Seperti Membolehkan Yang Haram Dan Mengharamkan Yang Mubah Mengharamkan Yang Boleh Adalah 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 Atau Mewajibkan Apa-Apa Yang Bukan Wajib Atau Sunah Mewajibkan Apa-Apa Yang Bukan Wajib Atau Sunah Aunah 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 Muzalika Atau Seperti Itu Juga Sawa Akanat Fil Purun Fati Aub Ba'daha Baik Itu Pada Purun Af-Talafah Atau Sesudahnya Purun Af-Talafah Itu Tiga Generasi Awal Maksudnya Tiga Generasi Awal Islam Ya Purun Af-Talafah Baik Itu Pada Tiga Generasi Awal Islam Atau Sesudahnya Watak Suha Bima Ba'dal Purun Iftala Sati La Wajihalahu Dan Secara Khususnya Penghususan Bukan Dan Penghususan Bidah Ini Dengan Apa-apa Yang Setelah Generasi Yang Tiga Itu Tidak Ada Dasar Baginya Walau Salimna Hadith Walaupun Kita Kuruni Korni Dan Seterusnya Generasi Yang Terbaik Adalah Generasiku Dan Seterusnya Fa'inna Ahlal Kuruni Tala Sati O'iru Masum Karena Sesungguhnya Generasi Yang Tiga Itu Bukan Orang Orang Yang Maksum Terlewas Dari Dosa Bidah Iktifati Secara Keseluruhan Maksudnya Dengan Sepakat Mereka Tuh Tidak Disepakati Bahwa Mereka Itu Maksum Dan Terbagi Sebagiannya Itu Kepada Yang Baik Dan Yang Buruk Tercerah Baik Dan Tercelah Atau Kepada Lima Jenis Tidak Benar Oh Ini Tentang Bidah Dan Pembagiannya Kepada Yang Baik Dan Yang Tercelah Atau Pembagian Bidah Ini Kepada Lima Jenis Itu Tidak Benar Tetapi Tidak Bidah Ini Tidak Ada Kecuali Yang Tercelah Wala Bidah Atin Wala Bidah Atun Fihima Fuhima Wala Bidah Atun Fihima Fuhima Minal Itlaqi Adillati Shara'i Aumum Miha Aum Fahwaha Aum Nahwi Zalika Dan Tidak Tidak Ada Bidah Dalam Apa- Apa Yang Termasuk Kedalam Kemutlakan Dalil Dalil Itlaq Dalil Dalil Syara'i Kemutlakan Dalil Dalil Syara'i Atau Umumnya Atau Intinya Atau Semacam Itu Fa'in Fa'in Ya'kun Mawju Dan Fi Asrin Nabi Walaupun Itu Tidak Ada Di Zaman Nabi Dalil Kasih Tata'ashara Nasran Itu Ada 16 Pernyataan Min kalimatin Masyairi Ulama'i Islam Dari Kata-kata Ulama-ulama Islam Yang Terkenal Fa'in Di antara mereka Ada yang Menkhususkan Definisi Bid'ah Dalam Agama Dan Menjadikannya Satu Jenis Satu Bagian Dan Di antara mereka Ada yang Menjadikan Definisi Bid'ah Itu Secara Umum Kemudian Membaginya Menjadi Yang Terpuji Dan Tercelah Walhafirul Wahidu Ila Zaka Hua Ketifau Qawli Umar Fi Salat Tawarihi Walau La Sudura Walau La Sudur Zalika At-Taksim Anhu Lima Khotara Fi Balihau La I Zalika Tak-Sim Dan Motivasi Dan Satu Satu Satunya Motivasi Untuk Itu Adalah Mengikuti Pertanyaan Umar Dalam Salat Terawih Dan Tidak Tidak Ada Tidak Ada Penyandaran Pembagian Tersebut Dari Beliau Karena Lima Khotara Fibali Tidak Ternyekas Dalam Pikiran Itu Dalam Pikiran Beliau Untuk Membagi Pembagian Tersebut Wahyabdu Anna Auduhi Wahyabdu Anna Auduhat Tarifi Mana Kalnahu Anil Alimina Dan Sepertinya Yang Paling Jelas Definisi Yang Paling Jelas Itu Apa Yang Kami Kutip Dari Dua Ulama Al-Ashtiyani Wasayyid Amin Wasayyid Al-Amin Al-Ashtiyani Dan juga Sayyid Amin Al-Ashtiyani Al-Ashtiyani Ini Al-Ashtiyani Yang Sebelumnya Yang Panjang Faidnu Fainah Huma Qadda Sasir Huma Maka Karena Mereka Berdua Ini Semoga 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 Rahasia Mereka Dikuduskan Semoga Rahasia Mereka Disicikan Mereka Memberikan Inti Wahazafal Qushri Wahazafal Qushra Wahazafal Qushra Famukum Wahazafal Qushra Famukawam Wahazafal Qushra Dan mereka Menghapus Yang Qushra Yang Yang Selain Inti Famukawam Famukawam Bid'ati Maka Apa Namanya Posisi Bid'ah Adalah Apa Namanya Famukawam Bid'ati Maka Definisi Bid'ah Posisi Bid'ah Dia Dia adalah Pengubah Mengubah Dalam hal agama Baik itu Akidah Dan penentuan Hukumnya Syariatnya Bid'ah Bid'ah Dengan Memasukkan Apa-apa Yang Belum Diketahui Bahwa Dia Termasuk Dari Agama Fihi Kedalam Agama Fihi Fadlan Amma Alima Annahu Laisamin Hukkata'an Di dalamnya Ada Melebihkan Ada Melebihi Apa-apa Yang Diketahui Bahwa Dia Bukan Bukan Bagian Dari Agama Bukan Bagian Dari Kada'i Dalam Definisi Mereka Ini Tidak Termasuk Bid'ah Apa-apa Yang Bentuk Pengurangan Seperti Menghapus Sesuatu Dari Bagian Bagian Kewajiban Demikian Buku Bid'ah Mafhum Muhahad Juhar Asa Ruhar Bid'ah Konsepnya Batasan-batasannya Dan dampak-dampaknya Karya Asyik Jafar As-Subhani Bab kedua Tentang Bid'ah Dalam Bahasa Dan dalam Istilah Mudah-mudahan Pembacaan Dan penerjemahan Ini semua Bermanfaat Buat teman-teman Dan saudara-saudara Sekalian Kalau ada Kesalahan Dalam Pembacaannya Atau penerjemahannya Atau penjelasannya Mohon dikoreksi Dan dituliskan Dalam kolom komentar Supaya Saya Dan teman-teman Dan saudara-saudara Yang lain Bisa mengetahuinya Terima kasih Sudah Menyaksikan Dan sudah menonton Sampai akhir Sudah mendengarkan Wassalamualaikum Jami'aan Warahmatullahi Wabarakatuh